Halo brai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Oh hayo gozaimasu Kembali lagi bersama aku ya Gesya Ojak di channel yang penuh suka duka ini Jadi pagi hari ini teh Aku sangat bersemangat sekali teman-teman Aku mau jogging Udah lama gak jogging Posisi ini sudah di perjalanan Aku mau ke Sebung dulu Sebung itu 7-11 ya Jadi angka 7 itu Kalau di bahasa Jepang teh Dia disebutnya bukan 7 Tapi Sebung Oke Kita ke Sebung dulu beli roti Sarapan dulu sebelum jogging guys Biar Apa Biar gak salatri gitu Biar nanti kuat menghadapi Kenyataan hidup yang sangat pahit ini Ya guys ini style sudah Sangat mantap sekali Dengan baju hitam-hitam Di pagi hari ini Kita akan Gak tau kita jogging ke arah mana guys Siapa tau nanti nemu pemandangan Pemandangan yang sangat indah Nanti aja Kalau kalian belum kan Buat teman-teman semua Kita lihat suasana Jepang Pagi hari ini teman-teman Cuaca hari ini lumayan Cerah Gak cerah Mendung ya emang sedikit mendung gitu teman-teman Jadi Cocok lah Spoy-spoy yang anginnya teh Mantap Oke kita kesembung dulu Spes Guys Nanti kita lanjut lagi guys Di tempat selanjutnya Oke guys Jadi sekarang aku sudah berada di Kombini ya Mini market Jepang Aku tadi udah beli ini guys Buat sarapan Sebelum kita jogging Sarapan dulu guys Jadi kalau di Kombini di Jepang itu Dia ada makanan-makanan yang cepat saji Yang bisa langsung makan teman-teman Yang bisa langsung dibeli Ini contohnya kayak gini Ini aku beli Chicken Specy Kayak pre-chicken gitu Cuman harganya lumayan mahal ya Segini 200 yen Sekitar 20 ribu Gitu Terus juga tadi aku beli protein Apa nih Kayak sejenis energi gitu lah Ini juga sama 200 yenan Jadi buat sarapan Sebelum kita berangkat Sarapan dulu guys Bismillah Mantap Cek aja Jadi kalau kita beraktifitas Kayak berasa hidup aja gitu Biasanya kalau hari ngibur tuh Males banget buat keluar Kayak pengen di rumah Bahan Main HP Padahal menikmati hidup di luar rumah Kayak gini Menurut aku lebih asik gitu Suasananya mendungnya Tuh Ame itu hujan Ame itu hujan Oke Sambil belajar bahasa Jepang Dan kita sekarang akan jogging Jogging tuh dalam bahasa Jepang Jogginggu Simas Akan jogging Sudah habis Sudah habis Kalau sudah habis Kalau sudah habis Ngomongnya Imakara itu mulai dari sekarang Imakara itu mulai dari sekarang Sekarang atau bisa sekarang atau mulai dari sekarang itu bilangnya Imakara Imakara Nomimas Sekarang saya minum Nggak tau aku paling suka aja gini Yang kayak gini Oke guys Mari kita meluncur Mari kita berangkat nih Suasana di kombini ya Di Jepang Ini kombininya yang ini Ini pokoknya di tempat Apa Perempatan gitu Ada kombini Ada supermarket Di sini Di perempatan Nah biasanya tuh orang Jepang tuh Mereka kan susah ya buat parkir Buat apa gitu kan Nggak bisa parkir di sembarangan tempat ya Kalau di Jepang Nggak bisa parkir di pinggir jalan atau gimana Sebenarnya nggak bisa Susah Buat nyari tempat parkir Nah biasanya orang Jepang tuh suka parkir di kombini Atau di supermarket Karena itu parkirannya bebas kan ya Jadi orang Jepang tuh suka Sengaja aja gitu kan Parkir mobil disitu Tapi nggak belanja gitu Banyaknya sih kayak gitu Aku suka kalau sama Moriama-san Kalau pergi kemana-mana Terus kita mau beristirahat atau gimana Paling di kombini kayak gitu Kayak di ini parkiran-parkiran kayak gini Gitu guys Jadi kita bakalan berjogging lagi Oke Kita bakalan berlari-lari lagi ya guys ya Jadi buat teman-teman juga Jangan lupa berolahraga Jangan lupa jogging ya guys ya Biar tetap sehat selalu guys Oke 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 guys Jadi di sini Aku mau liatin ke teman-teman semua Inilah contoh kontrakan yang ada di Jepang Teman-teman kayak gini Ya ini ada berapa pintu tuh Satu dua tiga empat lima Enam tujuh delapan sembilan sepuluh Sepuluh pintu Sama ya kayak di Indonesia ya mungkin ya Nggak beda jauh Ya seperti inilah teman-teman Oke brah ya jadi Kita bakalan Berhenti dulu di sini Di tempat toko sayuran gitu Kayak di pasar sayuran Aku mau cari strawberry Biar nanti kita Makan strawberry di taman Mudah-mudahan ada strawberry Soalnya di sini Suka murah-murah gitu teman-teman Ini tempatnya nih Nah ini guys Toko sayurannya Disini rata-rata nenek-nenek semua Ibu-ibu semua guys Stauberi di mana Stauberi di mana Banyak orang banget Wah Banyaknya tomat guys Tidak ada strawberry di sini Nggak ada strawberry guys Kita nggak nama strawberry guys Nggak ada strawberry-nya Di sini rame banget Dilihatin banyak orang Aku jadi posep perhatian Bang Sudah lah ya Nggak usah beli strawberry-stauberi lah Padahal aku pengen strawberry Biasanya tuh kalau beli strawberry Di situ guys Di situ tuh tempat yang Pokoknya sayuran apapun Murah-murah di situ Gitu Makanya banyak banget Biasanya tuh sukanya Orang-orang Jepang tuh belanja di kayak gitu Wah itu banyak banget Apalagi kalau hari libur kayak gini Tadi banyak banget kan Banyak orang Rame gitu Tapi aku jarang beli di situ Karena nggak sempat kan Kalau kerja Gitu Karena itu bukanya kan Pagi Sampai Nggak sampai malem Gitu guys Oke guys Nah di depan sini Ini ada mobil-mobil second Yang dijual di Jepang Tuh Ada harganya Ini sekitar 48 Mang Ada yang 49 Mang Ini sekitar 50 jutaan teman-teman 50 jutaan Harga mobil-mobil bekas Yang ada di Jepang Jadi kalian bisa Ini Pokoknya kalau kalian Mungkin udah Tokutegino Dan juga di Jepang Udah punya SIM ya SIM mobil Wah enak tuh Tinggal beli mobil Mantap deh Oke guys Buat teman-teman Yang suka nanyain Sepil kamera Ojak ini Pakai kamera ini Vimi Palm 2 Pro Nah gini kameranya Kecil Langsung pakai make aja Baiknya juga Aku masih Pakai yang ada kabelnya Cuy Belum kebeli soalnya Oke Lanjut Oke guys Jadi inilah Suasana alam Di Miyazaki Di sekitaran Tempat aku tinggal Ya Seperti ini Tuh Suasana alamnya Yang sangat Masih asri Sekali ya teman-teman Sama gak Kayak di kota-kota kalian Jadi sekarang ini Udah mulai musim tandur Ya teman-teman Musim tandur Musimnya menanam padi Kayak gini Nah tapi Yang jadi anehnya tuh Di Jepang tuh Ada Yang mereka tuh Nanam padi tuh Buat Bukan buat Dijadikan padi gitu kan Bukan buat Makanan Apa Manusia Tapi untuk makanan Pakanan sapi gitu Kayak pakanan ternak Jadi mereka tuh Sebelum padinya itu Jadi merah Kayak masih Baru beranak gitu ya Itu mereka udah dipanen gitu Udah dipanen itu Buat ternak Buat peternakan Gitu guys Aku juga Tau di sekitaran rumah aku Di situ Tau ini Belum ada padinya Kok udah dipanen gitu Ternyata Ya untuk itu Jadi disana itu Banyak bapak-bapak yang Lagi kerja bakti Teman-teman Bukan kerja bakti ya Itu kayak Sejenis Perusahaan juga gitu Ada perusahaan Yang bergerak di bidang Kayak buat ngebersihin jalan Kayak buat ngebersihin Motong-motong Rumput ini tuh ada Ada kooperasinya gitu Kayak ada kumpulannya gitu Gitu teman-teman Jadi Itu disebutnya baito Kayak kerja paruh waktu Biasanya tuh Kakek-kakek Yang udah gak kerja di pabrik Udah gak kerja di kojo Mereka Ikut baito Ya di tempat-tempat yang kayak gitu Oke guys Kita lanjut lagi Mantap kali Udah jauh banget teman-teman Gitu udah berapa kilo Di depan sana Ada Jembatan Nanti kita Lihat-lihat Kita berhenti dulu Di bawah jembatan Sambil ngetes Kamera ini Bakalan Goyang-goyang gak gitu Kalau di bawah jogging Kalau gak berarti keren Oke guys Jadi Kita berhenti dulu Disini Sampai kali lah Ini aku posisi lagi berada di bawah jembatan Minum dulu Isi Energi Suasana sekitar sini Nah ini aku di bawah jembatan ya teman-teman Lagi deket ke rumahnya Baru Jamasan Kesana Tadinya aku ada disana Mau naik bis aja gitu ya Kesana gitu kan Lebih ke kota gitu kan Kayaknya seru gitu kan Tapi aku lupa tadi Aku gak bawa hape teman-teman Aku gak tau sekarang jam berapa gitu kan Karena Biasa kan kalau mau naik bis Kan kita lihat jamnya gitu ya Di haltanya gitu Kalau ada mah Padahal tinggal naik aja gitu kan Cuman aku gak tau sekarang jam berapa teman-teman Inilah pentingnya Punya jam tangan gitu ya Aku gak pernah Pake jam tangan Punya tapi gak pernah dipake Susah jadi sekarang gak tau jam berapa teman-teman Semalam aku lupa ngecas hape Lagi Aduh Pagi-pagi hape Udah mati aja Aduh guys Kita lanjut lagi Ke tempat berikutnya Nah buat teman-teman yang nanya Bang di Jepang ada tambal ban gak Ada bengkel Gak ada cuy Nah ini bengkel nih Ini bengkel mobil Tapi Tuh Di bengkel Kayak gini bengkelnya Sama kayak di Indonesia juga ada bengkel Terus ada tambal ban gak Sepertinya sih ada ya teman-teman Jepang ini kan luas ya Mungkin ada aja sih Ada pasti Ini itu Ini suasana disini sih Ini apa nih Pami Ini kayak restoran mungkin ya Mungkin Gak tau sih Gak tau cuy Bagus banget nih Ini apa ya Kayaknya Ini juga restoran deh Kayaknya restoran makan cuy Tapi bangunannya Bukan kayak bangunan Jepang ya Kayak bangunan Eropa gitu Kayaknya teh Masa restoran Bukan-bukan Bukan restoran Itu apartemen Masa restoran Aku bangun Buka Cukup Cukup Ini apa ya Sekarang Sama aku tinggal disini Nah ini Haltebisnya Teman-teman Haltebis Setiap Ada kayak gini Haltebisnya Nah tuh Ada jamnya gitu kan Kalau kita mau ke arah sana Ya kita harus Naik yang sebelah kiri Berarti Kalau yang sana Berarti sebelah sana Gitu Terus ada tempat nunggunya juga Kayak gini Haltebisnya Ada tempat duduknya tuh Aku gak bawa jam Kalau bawa jam Nanti aku Pakai bis aja Kesana dulu Nanti pulangnya juga Pakai bis Jauh banget Ini capek banget Ini pulangnya Gimana brother Aduh Kalian Pulangnya nih yang Oh terbang ya Terbang Aku punya sayap Soalnya Kita pake sayap Nah ini kita Sudah sampai Di pertinjahan lagi Teman-teman Nah ini juga ada Tidak Tidak